Alhamdulillah, jodoh itu aneh tema kita ya. Baik, sebelum kita sampai di penghujung acara berkesempatan kali ini, kita akan sikapi, ada cuplikan nih. Kedua orang tua rujuk kembali. Amin, ya Allah. Kita lihat yuk. Ya Allah, jadi ikut terharu ya. Ya, baik guruku, ada gak sih amang seperti ini gitu ya, sampai akhirnya berjedah seperti ini hubungan di dalam suami istri. Itu yang jadi pertanyaan kita yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya jodoh itu sebenarnya satu aja, atau mungkin jodoh itu bisa dua, tiga kali. Seperti apa penjelasannya? Silahkan mungkin dari Kiai Du. Baik, Bang Ali, Kemulana Kiai Isyam, Pemirsa Indonesia. Bahwa jodoh itu semoga tidak ada jedah nikah sampai akhir hayat di kanung badan. Amin, ya Allah. Antil jenah. Jangan dibesarkan ego. Semoga tidak ada jedah. Kayak iklan aja, Pak Ali. Iya, benar. Kemudian alangkah baiknya, damai dan dijaga, jodoh dengan akhlakul karima. Wakul kaulan sadida, berdialog dengan kata yang baik. Ada doa yang disampaikan oleh Abdullah, ya, Ibn Mas'ud. Itu dia berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ikut saya semuanya. Allahumma alif baina kulubina, wa aslih dhata bainina. Wa aslih dhata bainina. Wahdina subuh la salam. Wanal jina minazlu mati dan nur. Wajan ibn al-fawa isha ma za'ara minha wa ma ba'tan. Di sini ada doa. Ternyata, Masya Allah, wa bariklana fi asma'ina, wa abshorina, wa qulubina, wa azwajina, wa dhuliyatina, wa tub'alina inna ka antatawur rahim, wa ja'ana syakirin. Allah, pertautkanlah. Persatukanlah di antara hati kami. Kemudian perbaikilah hubungan di antara kami. Tunjukkan kami jalan kedamaian, keharmonisan. Dan itu doa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan tidak ada perceraian. Insya Allah tidak juga ada jeda. Mudah-mudahan kita sampai meninggal dunia bersamanya. Dan sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Guru Syam, ada yang mau ditambah? Wa min ayatihi ankhulakalkum min anfusikum azwajan li taskunu ilaiha. Perkara jodoh itu perkara takdir. Maka dalam akidah halus sunnah wal jamaah kita mengenal ada takdir yang sudah ditetapkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan juga kebebasan kepada hambanya untuk berusaha. Maka jikalau pertanyaannya ada orang menikah kemudian dia berpisah kemudian rujuk kembali. Maka itu ada campur tangan daripada usaha manusia di dalamnya. Kenapa dia berusaha untuk memperbaiki hubungannya kembali. Sehingga itu pun setelah kejadian baru kita sadar. Oh ternyata memang jodoh. Mau gimana lagi? Memang Allah yang mempertemukan. Bagaimanapun pisahnya. Kalau Allah pengennya mereka bersama ya tetap bersama. Meskipun sempat untuk berpisah. Kemudian pertanyaan kedua. Bisakah seseorang punya jodoh dua, tiga, empat? Maka jawabannya bisa. Karena Al-Quran yang menyatakan. Kalau engkau khawatir tidak adil maka satu jauh lebih baik. Maka dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa dua, tiga, empat diizinkan di dalam Islam. Tapi bukan perintah. Bukan sesuatu yang disunnahkan tapi diizinkan. Maka subhanallah dengan kata lain bahwa ternyata di dalamnya kembali lagi. Bahwa dalam akidah halus sunnah wal jamaah. Ada yang sudah ditentukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memberikan kebebasan manusia untuk berikhtiar. Tapi sementok-mentoknya ikhtiarnya tetap hasil finalnya. Keputusannya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Baik silahkan guru ada simpulan hari ini. Jodoh itu aneh. Karena jodoh itu rahasia. Hanya Allah yang tahu. Karena jodoh itu takdir. Sebagaimana rejeki dan kematian. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah yang tahu. Maka dari itu yuk. Sikapi jodoh yang aneh itu dengan keyakinan. Keimanan. Maka sikapilah jodoh itu dengan doa. Karena doa itu tarik menarik dengan takdir. Aduh siapa jodohku? Maka berdoa lah. Berdoa lah. Jemput jodoh itu dengan cara perbaiki diri. Masya Allah. Pantaskan diri. Kalau engkau jadi bunga, maka yang datang kupu-kupu. Tapi kalau engkau jadi sampah, yang datang lalat. Iya. Baik. Terima kasih guru-guru yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih pemirsa di rumah semangat ya. Jamaah apa jamaah? Alhamdulillah.